1.59 itu ketika kita lihat gambarnya, jadi yang mulai bisa lihat sendiri itu ada linknya, C hasilnya seperti apa. Memang benar C hasilnya adalah 1.59, jadi ketika dikoreksi, di rekapitulasi, ya memang seharusnya seperti itu. Karena C hasilnya memang bilang 1.59, tapi pada waktu datanya dimasukkan masih 5.59, tapi pada waktu di D-nya itu ada lampiran di hasilnya, itu dikoreksi jadi balik lagi 1.59. Jadi bukan penggembunan, karena berbeda antara C dan E, tapi C-nya belum sempat dikoreksi. Itu yang terjadi menurut bahwa pemahaman kami terhadap situasi ini. Next. Ini adalah contoh, sorry bukan contoh, ini ada di hasil dari yang bersangkutan itu ada TPS 7 di sebelah kanan sendiri, yang akan jadi 1.59, ya memang karena memang form C hasilnya, image C hasilnya adalah 1.59. Oke, sudah ya harusnya? Oke, sudah, terima kasih yang mulai. Cukup ya? Masih kuat berdiri? Masih. Ya ini sesi tanya jawab. Dimulai dari Tarmohon. Terima kasih saudara saksi yang pertama. Sekali-sekali saya ingin juga mendengar nih kuasa hukum saudara yang menanyainya. Enak sekali jadi kuasa hukum di situ, diam aja begitu. Memang tugasnya tidak untuk tanya-tanya Pak. Silahkan Pak Asim, kelakar aja. Tugasnya untuk merumuskan apa yang perlu kami jawab, menyiapkan alat bukti itu tugas, apa namanya, kuasa hukum. Silahkan Pak Asim. Yang pertama, saudara saksi ya, karena saudara yang bagian dari tim yang mendevelop atau membangun Sirekap, terima kasih. Terima kasih.